Halo teman-teman semua Kembali lagi di Bicang Trading Apa kabar kalian semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat Rezekinya semakin lancar tentunya Dan tradingnya juga semakin cuan Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Mengenai strategi trading Tentunya masih strategi scalping Tapi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Strategi open sama dengan low Open sama dengan low ini Diperkenalkan oleh Pak Fier Abdul Jamal Legenda pasar modal Indonesia Yang sudah belasan tahun Puluhan tahun dia Berpengalaman bertransaksi saham Di perusahaan efek Indonesia Langsung saja Kita ke layar monitor Untuk memantau pergerakan market Karena sebentar lagi Ini kurang 4 menit lagi Pasar saham ini Ini akan dibuka Nah halo teman-teman Ini sekarang kita sudah membuka Tampilan perdagangan ya Khususnya di sekuritas Indopremier ini Saya menggunakan sekuritas Indopremier Aplikasinya namanya e-board Nah ini Barusan saya sudah merekam ya Cuman gak Lupa belum dinyalakan start recordnya Yang akhirnya hilang Ini tadi saya tradingnya Kita ngulang lagi Semoga aja Masih cuan ya Karena ini Pasarnya sudah Lewat 23 menit Ini ada Sudah kurang bagus ya Barusan saya itu Beli MSKU Bapak Dan Bapak ya Saya tektokan 4 kali Di situ Alhamdulillah profit semua Cuman gak terkem ya Lupa ya Ini kita coba Lihat lagi Mudah-mudahan ini Masih dapat kesempatan profit Karena trading itu Gak melulu tentang profit ya Pasti juga ada lossnya Coba kita lihat GZCO Nah barusan saya di Pembukaan video kan Mengenai Sategi Open sama dengan lo Yang di Perkenalkan oleh Pak Fir Abdul Jamal ya Nah maksudnya ini Seperti ini ya Open sama dengan lo Ini ya Opennya 162 Dan lo Lownya juga 162 Dia Naik Sampai 168 Tadi ini Hightnya Ini saham MTV Ada juga Trin ini Seperti ini Tadi open sama dengan lo Nah ini Trin juga open sama dengan lo Oh maaf Bukan Bukan Trin Tadi apa ya Sebentar kita Ini ada Anu ya Mungkin ini ya Kita ambil satu Ini karena cuma Bad content ya Saya open posisinya Cuma satu Nah yang tadi ini Yang bener-bener Saya trading ini Malah gak terekam ya Ini GZC Jauh ini Baris kali ini Tetapkannya Cepat-cepat sekali ya Ini Ini bapak Ini tadi Udah naik Sampai 167 Ini hanya turun lagi Ini tadi udah naik 29% Ini bapak ya Turun lagi Ini gak open sama dengan lo Tapi ini Menarik ya Menurut saya Ini karena Volatilitasnya tinggi Ini dari tadi Naik turun Kita akal lah Wah Gak dapet barang Seperti itu Seperti itu Taktokan Satu tik Dua tik Ambil Langsung jual Nah ini Dapat profit lagi Satu poin Satu tik Maaf Barusan Ada Sedikit gangguan Mari kita lanjutkan DFKT Ini tadi Sudah profit Alhamdulillah Satu ini Untuk konten Gak malu-maluin Kalau profit Nah ini Tadi GZCO Kita Saya Beli satu lot Di 161 Saya jual Di 162 Ini tadi Sempat naik Sampai 168 Cuma Karena ada Gangguan Tadi Aplikasinya Ini Gak terekam Pas naiknya Mari kita Pantau Lagi Kita Coba Lihat Sema Seperti Laku Sema 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 kita tunggu dulu nah ini PSML juga open sama dengan low lagi ya open nya 540 sama dengan low nya juga 540 tadi naik sampai 600 berarti tadi disini open nya dibawah sini ini kalau naik sampai sini ini sekitar 8% ya 8-9% ya karena kalau dari harga previous nya sampai harga paling bawah ini ini 7% ARB itu 7% ya atau reject bawah ini disini harga ARB nya ini sudah 7% tambah ini 4 poin ini 4 baris ini 4 tip ini ini sekitar 8-9% ini tadi kalau dapet ya cuman saya enggak mantau ini enggak tahu enggak lihat nah seperti itu nah saya kalau trading itu enggak harus diklujip atau DX30 saya ini disama pajak yang penting kalau ada potensi profit itu saya masuk ya kalau ada potensi ada moment nya saya pasti masuk nah ini kurang menarik lagi ya di FKT di FKT ini coba kita oh ini dekat ya ini open sama dengan low ini open yang saya maksud open sama dengan low ini open nya 162 low nya juga sama jadi ini open sama dengan low ini maksudnya nah kalau ini kan open lebih besar dari low ini jadi enggak masuk strategi open sama dengan low kalau open sama dengan low itu pasti naik cuman yang kalau sudah naik itu langsung dijual kan harga saham itu kan tahu sendiri nih setiap detik setiap menit kan selalu berubah naik turun kalau sudah open sama dengan low dia sudah naik itu ya langsung dijual itu pasti profit 1% itu insya Allah dapat ya nah kalau mau ditungguin terus sampai sore yang kemungkinan besarnya itu kebanyakan saham open sama dengan low low nya enggak bertahan sampai sore ya itu biasanya bagusnya pas begitu pasar buka tadi jam 9 ini sudah jam 9.37 menit seperti itu ya ini kita pantau lagi kita open posisi satu kali lagi lah ini sudah arah ya ini sudah arah itu maksudnya sudah mentok kenaikan pada hari perdagangan pada saat itu juga misalkan hari ini hari Senin ya itu patas maksimalnya 25% ini sudah mentok enggak bisa beli lagi bisanya mengantri enggak bisa langsung beli di harga jual disini over ini bisanya mengantri disini nah baru dilanjutkan besok hari ini bisa bisanya kalau sudah mentok 25% ini harganya ini sudah mentok disini bisanya jual ya enggak bisa beli kecuali kalau harganya turun sampai 4.64 nah itu baru bisa jual beli lagi bisa beli lagi enggak cuma jual doang nah ini SGMI kita saya coba masuk sini sini nih sepertinya menarik tadi sudah ditarik sampai sini ya 91 kayaknya tapi antriannya ini banyak sekali ya kalau enggak langsung beli di harga jualnya jualnya sini kemungkinan dapat barangnya kecil ya nah seperti itu karena ini gangguan lagi jadi enggak bisa open posisi aplikasinya ini error kita lanjutkan besok di materi yang berikutnya terima kasih sekian dari saya kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini silahkan di koreksi komentar di bawah juga kalau Anda menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe ya dukung channel saya biar saya makin semangat bikin konten tentang trading ini trading saham crypto dan forex terima kasih cukup sekian dari saya sukses selalu semoga tradingnya selalu cuan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh